Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat kesemuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Ini ada Informasi mancanegara Yang masih Dalam negeri Saya bacakan dari media online Demokrasi.id Dengan judul Putin mau dibunuh Intelijen Ukraina Ungkap kejadiannya Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan selamat Dari percobaan pembunuhan Setelah ia melancarkan serangan Ke Ukraina pada tanggal 24 Februari lalu Hal ini disampaikan Kirilov Budanov Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina Budanov mengungkapkan Pembunuhan yang gagal itu Terjadi dua bulan tak lama Setelah Putin memerintahkan Pasukan untuk menyerang Negara tetangga mereka Kepada penerbit Ukraina Ukrainska Pratva Budanov mengatakan Memang tidak akan ada Laporan pembunuhan yang gagal Namun dia menegaskan Bahwa percobaan itu Benar-benar terjadi Dia bahkan diseran oleh Perwakilan Kaukasus Sebelum lama ini Kata Budanov Menurut terjemahan Wawancara yang dikutip oleh Skyjus dikutip Selasa 24 Mei 2022 Ada pun Kaukasus Merupakan wilayah Antara Laut Hitam Dan Laut Kaspia Dekat Armenia Azerbaijan Georgia Dan bagian selatan Rusia Ini adalah informasi Non-publik Upaya yang sama sekali Tidak berhasil Tetapi Itu benar-benar terjadi Sekitar 2 bulan yang lalu Saya ulangi Dia tidak berhasil Tidak ada publisitas Tentang hal ini Tetapi itu terjadi Tambahnya Meski begitu Tidak ada rencian Lebih lanjut tentang siapa Dimana Kapan Atau bagaimana Eksekusi yang gagal Itu terjadi Percobaan Pembunuhan yang gagal Ini juga Diakini sebagai Upaya ke-6 Untuk mencabut Nyawa Presiden Rusia tersebut Dalam Wawancara Tahun 2017 Dengan pembuat Film Oliver Stone Putin Memuji pihak Keamanannya Atas perlindungan Yang mereka berikan Sepanjang waktu Tiga kali Menjadi Presiden Lima Upaya pembunuhan Tidak sebanyak Fidel Castro Tapi ada Lima yang pernah Saya dengar Kata Stone Terkad upaya Pembunuhan Yang juga Dialami Castro Putin pun Mengaku Sempat membicarakan Hal itu Dengannya Dia menceritakan Castro lolos Dari serangkaian Percobaan Pembunuhan Karena mantan Presiden Kuba itu Mengurus Keamanannya Sendiri Tapi ya Saya melakukan Pekerjaan Saya Petugas Kamanan Melakukan Tugas Mereka Dan mereka Masih Bekerja Dengan Cukup Sukses Tutur Putin Ada pun Berita Tentang Upaya Pembunuhan Itu Menyusul Espekulasi Yang berkembang Seputar Kesehatan Putin Rekaman Terbaru Pertumbuhannya Dengan Sekutu Dekatnya Presiden Belarusia Alexander Lukashenko Menunjukkan Tangannya Gemutar Saat Mereka Mengobrol Demikian Sadraku Informasi Terkait Mancanegara Dan Putin Semoga Saya Tetap Mendoakan Semoga Putin Selalu Dalam Kedang Sehat Dan Selamat Dan Diberahkan Rezekinya Yang Banyak Dan Berkah Yang Panjang Dan Semoga Rusia Dan Ukraina Bisa Segera Berdamai Berdamai Dan Berdamai Demikian Kawan Sekedar Informasi Bagikan Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh